Oke, Mas Nugroho, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda untuk bersaksi mulai dari latar belakang dulu seperti apa di dalam Islam dan bagaimana Anda bisa beralih dan percaya kepada Tuhan Yesus. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Nugroho, silakan. Ya, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nugroho. Jadi kalau umpamanya saya mulai bercerita dari latar belakang, saya dilahirkan di Solo, tepatnya di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ya. Jadi di keluarga Jawa, Jawa Tulen, di keluarga ini semua kehidupan saya bahkan adat istiadat saya sudah bercampur dengan Islam Jawa gitu ya. Yang mungkin NU lah yang sekarang teman-teman mungkin tahu. Jadi dari mulai saya bayi yang seperti biasa seorang bayi muslim itu diazankan, ya saya dulu diazankan sama mbah cowok, sama papa ya. Nah, cuma karena perkawinan mungkin ini ya perkiraan saya, karena perkawinan orang tua saya ini muda, sehingga perceraian itu terjadi. Sama seperti keluarga-keluarga yang lain. Karena perceraian ini, orang tua saya berpisah. Sebenarnya mulai dari perpisahan inilah saya mencari jati diri ya. Jadi pada waktu perpisahan itu saya ikut dengan mama ke Malang. Jadi singkat ceritanya, tahun 95 tepatnya waktu itu saya SMP kelas 1 ya. Itu saya pas SMP memang ditunggu untuk saya lulus SD. Jadi saya SMP, saya pisah dari keluarga-keluarga yang di Solo dan saya ikut mama. Dari yang pertama dengan kedisiplinan yang tinggi, karena ikut kakek, karena kakek ini juga seorang militer ya, Angkatan Darat Kostrat. Terus saya ikut mama dengan peraturan yang gak seketat yang di Solo. Jadi saya mudah mengembangkan pola pikir, bahkan saya bebas untuk memilih teman. Yang sebelumnya saya sangat harus kayak apa di lingkupan yang benar-benar diawasin sama keluarga. Saya di SMP di Malang ini, saya mencoba beradaptasi lagi. Dari beradaptasi dari teman yang berbeda, lokasi yang berbeda, sama suasana yang berbeda. Di sini teman saya banyak, dari semua kalangan. Dan waktu itu saya memandang bahwa teman-teman saya gak sekolat yang di Solo. Jadi paling pada waktu itu teman hanya ngajakin sholat Jumat saja. Tapi pada waktu di kampung, itu bisa setiap hari yang sering adalah sholat maghrib sama isa. Tapi pada waktu di Malang, saya tidak mendapatkan teman yang seperti di Solo. Sehingga saya mendapatkan kebebasan dalam bergaul, juga dalam pemikiran. Dari situ saya mengalami suatu ketakutan bahwa kalau begini terus saya tambah berdosa. Jadi di situ ketakutan saya terpupuk. Karena memang saya dibesarkan dengan rasa takut. Takut terhadap neraka. Kamu berbohong, dipotong lidahnya. Kamu mencuri, dipotong tangannya. Pokoknya segala sesuatu tentang neraka. Ketakutan itu dibawa pada waktu saya remaja. Nah, tingkat cerita, waktu itu di tahun 96, itu saya tanpa sengaja mengikuti KKR di Stadion Gajayana di Malang. Karena waktu itu rame banget. Jam 7, jam 6, jam 7 lah. Saya lupa. Saya ikut ternyata ada sesuatu kayak kebaktian orang Kristen. Karena nyanyi-nyanyi konser ya. Waktu itu saya remaja, ya saya dengan teman-teman penasaran aja. Nah, di situlah saya permulaan, saya merasakan komunitas lain. Ada sesuatu yang dulu saya cuma dengar dari cerita orang Kristen itu ibadah nyanyi-nyanyi. Tanpa saya bisa rasakan. Di situ saya bisa rasakan. Saya bisa dengar, saya bisa rasakan dengan hati, bahkan badan saya yang waktu itu saya sedikit merinding ya. Saya langsung kayak dihitnotis gitu kan. Jadi saya langsung sadar lagi. Habis gitu, sudah diajak pulang, pulang. Terapekan. Jadi pengalaman itu saya enggak anggap sesuatu yang wah. Wah itu setelah saya menjadi Kristen murni, sehingga saya merenungkan bahwa oh sebenarnya saya mula-mula itu pada waktu tahun itu. SMP. Sudah dua tahun, tapi kepikiran terus. Jadi saya ada sesuatu hal yang penasaran. Itu perasaan yang enggak pernah saya alamin. Sampai di tahun 98, saya mulai SMA kelas 1. Dan di tahun itu juga banyak KKR. Saya pas di situ itu punya teman Nasrani. Dan saya mencoba memberanikan diri untuk ikut. Coba sih, coba. Oh kamu mau? Mau. Coba. Nah di situ saya mengalami hal yang dulu pernah saya alamin lagi. Di situ saya mulai bertanya-tanya. mulai ada sesuatu hal yang ingin saya gali. Apalagi di tetangga rumahnya waktu itu. Itu ada juga hamba Tuhan dari GKT yang mencoba mendekatin dengan keluarga saya. Jadi sebenarnya pertumbuhan saya, pengenalan saya itu berbarengan dengan mama saya. Dan papa tiri waktu itu. Karena papa tiri saya waktu itu konghucu. Kayak gitu. Jadi singkat cerita lagi ternyata apa yang saya rasakan dirasakan keluarga. Sehingga kita juga berdiskusi. Dan saya juga berdiskusi dengan teman. Karena teman kan pasti juga tanya. Kamu kok gak pernah tak lihat salat Jumat lagi? Kamu kok di pastarwe ya? Kamu kok gak pernah mau ini buka puasa magriban lagi di masjid atau tarwe kayak gitu. Tapi perdebatan-perdebatan kayak gitu saya mencoba hindari. Karena saya pun juga bingung. Karena saya ada sesuatu pilihan antara ketakutan dan damai sejahtera. Sekarang saya tahu itu damai sejahtera. Waktu itu saya bingung. Namanya apa? Yang saya rasakan hanya sesuatu yang beda. Sesuatu hal yang nyaman. Saya gak tahu itu artinya damai sejahtera. Sekarang aja baru saya tahu. Saya baru bisa ngomong itu damai sejahtera. Ringkas cerita lagi tahun 2000 saya ditawarin baptis dengan mama dengan papa karena waktu itu mau baptis masal ya waktu itu. Dan saya gak mau. Ditanya kenapa alasannya gak mau. Saya belum belum menemukan bukti bahwa Yesus ini Tuhan. Di situ ada kata-kata dari keluarga bilang gini dari papa Tiri ya bilang gini yang kamu rasakan apa kalau kamu masih bimbang. Kamu rasa damai sejahtera seperti yang kamu rasa. Iya dia cuma bilang gini kalau rasa damai sejahtera itu kamu rasakan damai sejahtera itu hanya berasal dari Tuhan. Kalau kamu masih bingung ketuhanan tapi kamu percaya satu hal yaitu damai sejahtera itu berasal dari Tuhan kamu percaya saja nanti Tuhan akan tuntun kamu lebih dalam lagi yang penting kamu percaya. Saya pertimbangan lagi mungkin itu saya harus merendahkan hati. Karena sebelumnya saya berdoa sama Tuhan juga kesama seperti temen temen apa nasrani saya yang bilang kamu coba baca kita coba kamu berdoa sama Tuhan. Ya saya berdoa Tuhan tunjukkan kalau memang kamu benar-benar Tuhan. Tapi saya gak nemukan. Setelah saya merendahkan hati dan saya terima baptis dari situlah saya mencoba dari situlah saya mulai dibukakan. Yang dulunya bingung baca Alkitab bingung semakin baca saya semakin bingung karena saya menuntut satu hal bahwa Yesus adalah Tuhan. Semakin saya baca kisah Yesus saya semakin bingung ini katanya Tuhan tapi kenapa berdoa sama Tuhan. Ini Tuhan berwujud tiga tiga dalam satu pribadi tiga dalam satu hakikat saya tambah bingung. Tapi setelah tahun 2000 saya dibaptis Tuhan mulai bukakan hati saya mulai merasakan pimpinan roh kudus di dalam hati saya untuk mengerti sehingga saya mulai memahami oh kepala yang termatrekan itu mulai dibukakan sama Tuhan. Begitu saya jadi dari tahun 2000 saya dibaptis saya belum juga percaya sama Tuhan saya juga belum membiarkan saya dinaungi dalam satu denumesi gereja karena setiap sekali saya baca Alkitab saya gak menemukan Yesus itu menyuruh kita ke gereja makanya saya gak ke gereja saya hanya menafsirkan bahwa Yesus itu adalah orang yang spiritualis orang yang menyatukan berbagai kepercayaan karena saya baca disitu Tuhan Yesus mengumpuli orang Samaria orang Parisi orang Saduki bahkan orang semua orang yang gak mengenal Tuhan pun orang menyembah berhala pun Tuhan Yesus membuka hatinya kayak gitu sehingga saya mau mencontohi Yesus yang kayak gitu sampai tahun ini 2020 baru saya menyerahkan hidup saya di dalam naungan salah satu denominasi gereja karena saya memahami memang itu kehendak Tuhan kayak gitu jadi mungkin ringkas ceritanya begitu Pak Yusuf halo ya oke jadi apa percaya Tuhan Yesus itu puncak-puncaknya itu di tahun tahun berapa Mas Nugroho tahun ini tahun ini ya tahun ini padahal Tibaptis itu tahun 2000 tahun 2000 Tibaptis tahun 2000 jadi sebenarnya puncak kalau Pak Yusuf bilang puncak ya tahun ini tapi pada waktu tahun berapa 2010 2015 saya sudah percaya Yesus adalah Tuhan cuma untuk mendonominasi untuk dinaungi gereja saya belum bisa karena saya waktu itu belum menemukan bahwa itu memang benar-benar perintah Tuhan untuk saya dilingkupi dengan salah satu gereja begitu Pak Yusuf tapi tahun 2000 itu yang membuat Anda dibaptis itu lewat peristiwa apa apa karena desakan orang tua mama apa karena diajak teman atau bagaimana Mas Nugroho sebenarnya gini pada waktu itu saya mau dibaptis karena ya itu tadi pertanyaan itu tadi terus saya jawab damai sejahtera karena saya dalam pikiran saya orang yang dibaptis itu harus percaya benar-benar Yusuf itu adalah Tuhan punya sesuatu alasan bahwa Yusuf itu Tuhan waktu itu saya belum bisa menemukan tapi yang saya rasakan adalah Yusuf benar-benar dari surga dan dia benar-benar adalah sesuatu hal yang membawa kita ke dalam surga tapi saya masih mencari begitu jadi ternyata dari situ saya dibukakan pada waktu kamu percaya bahwa Yusuf itu pembawa kebenaran dari surga ya sudah jadi waktu itu kayak gini loh Pak Yusuf jadi saya diarahkan dari pemikiran yang saya seperti tadi diarahkan untuk baptisan itu adalah pertobatan sehingga kamu bertobat dari masa lalumu dan kamu pengen pengenalan terhadap Tuhan begitu karena waktu itu percaya memang Yusuf dari Tuhan begitu jadi yang menjadi sentral utama yang membuat Anda mau terima baptisan itu selain dari apa merasakan damai sejahtera ya tadi ya ya nah itu selain itu ada perkataan siapa yang Anda dengarkan pada waktu itu kan pada waktu itu belum yakin bahwa Yesus adalah Tuhan kan nah perkataan siapa yang mempengaruhi Mas Nugroho sehingga pada waktu itu Mas Nugroho ini memutuskan untuk ya gak apa-apa ikut aja dulu itu perkataan dari Papa Tiri saya yang mau dibaptis jadi waktu itu dia berkata bahwa kalau kamu merasakan damai sejahtera iblis setan dan segala macam yang di luar Tuhan itu gak bisa mendatangkan damai sejahtera jadi kamu harus yakin ini dari Tuhan begitu karena saya bisa merasakan begitu tapi memang pada waktu itu Anda merasakan damai sejahtera pada waktu itu iya setelah itu baru saya paham karena saya kan jurat jadi perasaan saya begini-begini-begini itu damai sejahtera begitu oh jadi sudah merasakan ada sukacita di hati ada damai gitu ya betul cuman belum paham secara secara menyeluruh belum mengerti ya cuman ada damai saja di dalam hati sebenarnya gak cuma damai sebenarnya Pak Yusuf cuma dari perasaan itu bisa diringkas dengan damai sebenarnya perasaan itu banyak kayak ada perasaan merdeka dari ketakutan sukacita perasaan yang benar-benar kita pengen merasakan itu seumur hidup gitu loh kita gak pengen melepaskan itu cuma kita susah mau ngomong jadi sing ringkasnya itu ya damai sejahtera begitu Pak Yusuf ya karena memang pemahaman yang terbatas pada waktu itu ya belum belum terlalu paham ya tentang Alkitab ya 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 oke sebelum itu Mas Nugroho pernah ini gak pernah kumpul-kumpul dengan orang Kristen apa bagaimana atau pernah dengar tentang Tuhan Yesus lewat ibadah atau lewat apa pernah gak dengar hal seperti itu sampai akhirnya memutuskan untuk curhat dengan Papa Tiri apa yang terjadi sebelumnya yang terjadi sebelumnya saya pernah satu sekeluarga itu ikut KKR diundang sama yang pelayan dari GKT yang tetangga jadi kita diundang untuk ikut KKR disitu jadi waktu itu Pak Roni Daud Simeon jadi kalau saya gak salah Pak Roni Daud Simeon pelayanan dan kita diundang untuk ikut KKR dari waktu itu Okumene jadi bukan satu denominasi gereja waktu itu dinaungi Okumene gereja semalang kayak gitu kita diundang kita satu keluarga dari situ mulai saya percaya bahwa satu keluarga saya Papa Tiri sama Mama itu mulai cocok gitu sehingga pada tahun 2000 ada baptisan masal saya ditawarin juga sama Mama sama Papa tapi saya tolak waktu itu cuma ada sesuatu diskusi disitu yang intinya kayak tadi kamu percaya saja pada waktu kamu merasakan damai sejahtera itu bukan berasal dari iblis segala sesuatu yang damai sejahtera itu berasal dari Tuhan begitu jadi akhirnya saya mau karena saya langsung ber kenapa Pak itu ya itu kan berarti karena ada beberapa hal yang dirasakan pada waktu itu ya sehingga menimbulkan rasa sukacita damai sejahtera karena diantaranya tadi ketakutan hilang ya terus kemudian ada perasaan merdeka dibebaskan dari apa dari hal-hal yang mungkin selama ini juga cukup mengganggu kira-kira kira-kira seperti itu ya Mas Ogro ya betul selain itu ada ini gak di Malang itu ada teman-teman ini gak yang Kristen apa bagaimana yang pernah mungkin berdiskusi sehingga apa yang terjadi itu juga salah satu pengaruh yang membuat Anda mulai mulai istilahnya melirik untuk mengenal lebih dalam tentang Tuhan Yesus kalau untuk diskusi dengan teman-teman secara langsung itu gak ada Pak Yusuf karena itu sensitif jadi jadi saya carinya ya lewat internet pada waktu itu saya gak sengaja ketemu ketemu FFI ya Fight Freedom Indonesia disitu malah Fight Freedom Indonesia website itu jadi saya melihat diskusi-diskusi bahkan diskusi dengan orang disitu pertama sih sakit hati pertama sakit hati tapi lama-lama sudah terbiasa sakit hatinya karena apa Mas Nugroho apa yang membuat Anda jadi tidak suka dengan melihat itu apa yang menjadi dasarnya di dalam hati Anda ya waktu itu karena banyak hujatan disitu sebenarnya bukan hujatan suatu kenyataan kayak memperlihatkan bahwa apa Nabi Muhammad itu bla 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 punya istri enam tahun dan banyak macem dan disitu saya kaget dan saya sakit hati tapi setelah saya baca-baca baca-baca rujukannya mereka bukan menghina begitu intinya begitu Pak Yusuf itu jadi Anda coba menggali lebih jauh pada waktu itu ya terus yang kemarin beberapa hari lalu sempat juga Mas Nugroho ceritakan pernah tanpa sengaja duduk dengan teman koko-koko terus mendengarkan apa waktu itu mendengarkan ibadah apa-apa ya itu yang pengalaman saya pertama Pak Yusuf 96 itu kan yang tadi saya ikut KKR tanpa sengaja itu kan anak-anak remaja itu biasa kan setelah olahraga itu kan di ini ya KKR-nya di stadion ya di sports center jadi jam 6 jam 7 saya lupa pada waktu itu malam memang itu pada waktu kita habis olahraga kita nongkrong banyak orang rame kita mulai lihat kayak ada konser ternyata ya KKR itu nah itu pengalaman saya pertama kali itu itu pengalaman pertama kali 96 ada kebencian ada tidak suka atau kaget atau apa apa yang dirasakan pada saat itu sama Mas Ngro ya waktu itu kaget ternyata yang dalam pikiran saya konser musik ternyata orang Kristen yang melakukan acara nyanyi-nyanyi disitu waktu itu saya taunya oh ini konsernya orang Kristen nah saya sambil dengar ternyata saya apa ya tanpa sengaja tanpa tanpa saya sadar saya masuk di dalam apa nya aura apa nya ya di dalam suasananya mereka dan saya mulai merasakan yang saya ngomongkan tadi Pak Yusuf jadi mulai masuk di dalam hati saya ada sesuatu hal yang saya rasakan oh ini ibadahnya saya lihat ada orang nangis penyembahan gitu ini orang ibadahnya orang Kristen dan saya tanpa sengaja ngikut di dalam lingkup suasana ibadah itu dan saya merasa kok beda ya begitu itu pengalaman pertama itu Pak Yusuf oh itu pengalaman pertama ya jadi tanpa sadar anda mulai larut dengan dengan suasana disitu pada waktu itu ya itu SMP itu SMP itu SMP jadi dua tahun setelahnya baru baru saya bisa ikut dengan teman saya yang lain yang Kristen yang Nasrani disitu jadi tahun 2000 baru karena sudah sempat diskusi sama Papa Tiringi baru artinya terdorong untuk melakukan baptisan tapi tetap belum meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan belum ya gak bisa dimasukin di kepala waktu itu teologisnya Kristen itu susah dimasukin di kepala gitu semakin semakin anda mau pelajari semakin pusing ya ya semakin saya baca Injil semakin saya pusing disitu kenapa Yesus berlutut menyembah Tuhan katanya Yesus Tuhan itu salah satunya yang dulu saya bikin pusing tapi semakin saya merendahkan hati Tuhan mau membukakan hati dan pikiran saya ternyata disitu baru saya paham Tuhan yang milih saya bukan saya yang milih Tuhan begitu begitu amin 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 terus step kedua pada saat mana yang membuat anda mulai semakin berkesan kan ini prosesnya kan panjang mas Nogro sampai puncak-puncaknya di 2020 ini kan baru memang benar-benar bulat keyakinan itu bahwa tidak ada Tuhan di luar Tuhan Yesus ya jadi yang kedua kira-kira di mana peristiwa apa yang sedikit mulai agak memberikan peneguhan kepada anda bisa diceritakan gak di momen seperti apa yang yang membuat anda sudah mulai agak ngehnya itu agak mulai meningkat gitu oh iya kayaknya ini memperkuat iman dimana momen yang kedua yang terjadi ya jadi kalau mau apa tentang bagaimana perjalanan saya untuk bisa mulai berangsur-angsur percaya itu sebenarnya dari lingkungan Pak Yusuf dari lingkungan yang non-Kristen dengan Kristen pada waktu saya berkumpul dengan non-Kristen kebanyakan mereka hanya menghakimi jadi mereka hanya mau membenarkan diri dan menghakimi saya tapi pada waktu saya kumpul dengan yang Kristen mereka satu yang sering itu kamu berdoa saja kamu baca Alkitab saja disitu tapi disitu saya gak ngaruh apa-apa sih maksudnya apa ya netral aja cuma pada waktu di non-Kristen saya merasa kenapa kok isinya begitu akhirnya saya nurutin saya mencoba baca Alkitab tapi enggak sepotong-sepotong kalau dulu kan saya baca Injil aja saya baca Injil bingung saya mencoba mentelateni itu saya baca kejadian kejadian dari penciptaan Adam dan Hawa proses Adam jatuh dalam dosa proses Tuhan mengorbankan binatang untuk menutupin kemaluannya Adam disitu saya mulai dibukakan sama Tuhan roh kudus bahwa dosa itu harus dikorbankan sesuatu untuk menutupi dosa itu akhirnya saya paham setelah saya baca baca sampai kejadian ke Injil kenapa kok Tuhan harus mempunyai korban untuk penubusan itu kalau yang dulu dalam teologinya muslim kan kalau memang Tuhan mau bisa langsung ampunin saja ternyata pada waktu saya baca dari kejadian sampai wahyu itu tidak semudah itu jadi Tuhan menunjukkan bahwa segala sesuatu tidak semudah itu mau menciptakan pakaian pun Tuhan bisa tapi kenapa waktu itu waktu Adam jatuh dia harus mengorbankan salah satu kambing atau domba untuk diambil kulitnya kayak gitu loh gitu loh Pak Yusuf terus kisah-kisah yang lain antara Adam Hawa Nuh sampai Abraham dipanggil baru saya paham oh Abraham dipanggil untuk mempersiapkan Israel Israel itu dipersiapkan Tuhan untuk sampai akhirnya saya baca sampai wahyu baru enggak di wahyu ternyata banyak sekali sifat-sifat Yesus yang mencerminkan ketuhanannya bukan kemanusiaannya kalau kita baca sepenggal di Injil memang kebanyakan kalau kita mau menghakimi Yesus itu manusia banyak tapi kalau kita melihat di wahyu ya Yesus sudah naik ke surga sudah duduk di dalam tahtanya ya kita mau melihat kemanusiaannya susah gitu loh begitu jadi saya menyimpulkan bahwa Alkitab itu adalah novel yang ditulis Tuhan sehingga pada waktu kita membaca hanya satu paragraf dua paragraf kita enggak akan bisa paham isinya begitu Pak jadi kalau kita mau memahami isi novelnya Tuhan kita harus baca kejadian sampai wahyu hmm betul 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 ya ya jadi dari peristiwa itu Anda mulai semakin meningkat ya ininya ya istilahnya pengertiannya bahwa memang Tuhan Yesus itu adalah Tuhan ya 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 jadi itu itu tahun berapa itu Anda bisa istilahnya mulai meneliti dari kejadian sampai wahyu sehingga iman dan keyakinan itu mulai bertambah itu tahun berapa Anda lakukan itu kan di batis tahun 2000 perkiraan itu tahun 2004 Pak Yusuf kebetulan saya waktu itu 2004 itu di Papua ya tepatnya di Timika Timika Papua itu kota di tengah hutan enggak ada sesuatu hiburan di sana sehingga saya banyak waktu luang untuk saya bisa mungkin ya itu rencana Tuhan untuk saya di sana supaya saya bisa banyak waktu luang dan waktu untuk berdiam diri dan membaca gitu saya merasanya begitu jadi pada waktu 2004 itu tepatnya saya di Papua saya mencoba apa ya kalau orang Jawa melatenin ya jadi ulet lah maksudnya saya melatenin saya baca dari kejadian sampai ke Wahyu begitu Pak Yusuf ya jadi sekitar 2004-2005 tahun 2007 saya sudah pindah ke Surabaya waktu itu waktu itu di Papua kerja ya ya Masukroho ya betul Pak saya kerja kerja di Timika ya ya Timika biasa kalau di TV Mimika sih cuma di sana biasa orang sebut Timika terus oke itu 2004-2005 terus kemudian 2007 pindah dari Timika ya pindah dari Timika saya mulai lanjut kuliah di Surabaya 2007 2007 saya kuliah sekitar tiga tahun tiga tahunan dan disitu juga apa ya internet atau Youtube itu kan sudah mulai dikenalkan ya kayak apa ya maksudnya kayak dulu Facebook terutama Facebook dari disitu banyak kita tinggal milih grup-grup aja kalau di Facebook itu jadi disitu saya mulai apa ya melampiaskan apa yang nggak bisa saya lampiaskan di dunia nyata kayak maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang vulgar perdebatan-perdebatan yang vulgar kayak gitu nah dari situ sudah sudah nggak ada sakit hati lagi Pak Yusuf yang seperti yang saya rasakan dulu karena iman saya sudah mulai tinggalkan iman lama saya oh bener gitu jadi saya sudah beralih imannya 2007 2007 baik oke terus itu 2007 nah perkembangan selanjutnya di di peristiwa apa yang membuat kesan tersendiri menambah lagi kekuatan iman itu sehingga semakin ini semakin mantap untuk memegang memegang Tuhan Yesus itu di peristiwa mana kan sampai 2020 kan puncak-puncaknya 2007 itu saya biasa suka kan saya suka basket ya Pak Yusuf ya saya ternyata pada waktu komunitas basket saya tanpa sengaja itu adalah pos PI-nya GKT gitu jadi teman-teman basket saya itu ya ternyata yang pelatih di situ itu apa ya lawse kalau di GKT kan lawse ya jadi lawsenya apa ya pembimbing rohaninya disitu disitu saya diajak ke pos PI jadi ibadah di pos PI pendalaman saya mencoba katekesasi ya kalau di GKT itu ada katekesasi pendalaman pemuritan ya pendalaman Alkitab tapi saya coba tiga kali saya gagal sehingga saya enggak bisa ikut di GKT enggak bisa dibaptis secara GKT gitu jadi enggak sampai 2007 2010-an saya mulai kerja lagi mulai kerja lagi mulai terus saya ikut katekesasi Juli kemarin eh 2019 saya ikut katekesasi di paroki ya Pak Yusuf nah disitu saya mulai mulai apa ya mempunyai pandangan yang berbeda lagi bahwa saya memang harus dinaungi dalam salah satu naungan denominasi gereja ya betul sehingga sehingga tahun 2019 tahun 2020 Agus Juli saya sudah sah dalam satu anggota gereja itu sebelumnya saya beranggapan bahwa kalau ditanya ya agnostik kalau enggak spiritualis kayak Yesus begitu oke 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 jadi di apa sebelum 2019 ada enggak tahun sebelumnya yang juga berkesan buat Anda sehingga menambah menambah kekuatan untuk memang semakin memegang teguh kepada ketuhanan daripada Tuhan Yesus ada enggak sebenarnya dari tahun setelah lulus kuliah tahun 2010 itu Pak saya sudah teguh karena tahun 2007 itu saya sudah meninggalkan pengertian iman saya yang sebelumnya jadi sudah 100% saya sudah enggak percaya 2007 itu saya sudah mulai mau apa ya maksudnya benar-benar memang mau dimuridkan yaitu di KTK di KKT itu jadi tahun 2010 itu sudah 100% saya memang sudah percaya Tuhan cuma saya belum bisa ya belum bisa dinaungin satu gereja karena apa ya antara satu gereja dengan yang lain kan ada KTK sendiri ya Pak Yusuf dan saya berpengertian setiap kali saya berdebat dengan mereka bahwa salah satunya itu tadi Yusuf tidak pernah menyuruh ke gereja Yusuf tidak pernah kita ini di dalam satu kelompok orang Kristen tapi Yusuf mengumpulin banyak orang jadi apa ya kebiasaan berdebat itu kebawa gitu loh ngeyel kebiasaan ngeyel itu kebawa ya oke jadi berarti tahun 2010 itu sudah teguh ya disitu sudah ini ya sudah benar-benar bulat mempercayai bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Yesus ya ya 2010 setelah lulus itu Pak Yusuf oke oke nah dari 2010 menuju 2020 ada gak peristiwa-peristiwa yang membuat Anda agak mulai bimbang lagi atau bertanya-tanya lagi ada gak seperti itu tahun 2010 ke tahun 2015 itu sebenarnya saya mulai memilih mana saya harus dinaungi dalam gereja mana begitu tapi setelah 2015 saya meyakini satu gereja dan tahun 2019 saya ikut katekis di gereja itu sehingga tahun 2020 saya sudah termasuk dalam keanggotaan gereja itu begitu Pak Yusuf jadi sudah mantap ya begitu puji Tuhan ya puji Tuhan oke oke nah sekarang di dalam kemantapan yang dimiliki kira-kira kalau ada pengaruh dari pihak lain untuk disuruh balik ke keyakinan sebelumnya gimana kira-kira tanggapan Mas Nugro dalam ajakan gimana itu Pak ya misalnya diajak ayolah baliklah ke ini ke keyakinan yang dulu misalnya masa Tuhan lahir dari rahi manusia masa Tuhan di paling paling pertanyaan-pertanyaan atau hal yang dibicarakan sama seperti yang saya bicarakan dulu Pak jadi saya pernah rasakan tapi saya sering menghindari perdebatan itu karena saya pernah rasakan itu jadi penjelasan kayak apapun saya gak bisa tangkap karena dia belum mau menerima roh kudus gitu loh belum mau merendahkan hati jadi kita mau ngomong apapun ya percuma gitu jadi itu pernah terjadi di posisinya Mas Nugro ya ya betul sehingga pada waktu itu mau dijelaskan kayak apapun juga tetap aja tidak 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 masuk di kepala tidak masuk di kepala ya oke bisa dijelaskan sedikit gak Mas Nugro kenapa tidak bisa masuk di kepala apakah memang sudah menolak duluan apa memang bagaimana pada waktu itu sampai mau dijelaskan kayak apapun tetap ini karena apa ya dari kecil ya itu sudah ditanamkan dengan teologis yang begitu satu Tuhan gak bisa menjadi manusia Tuhan itu mahabisah jika kalau dia mau mengampuni tinggal bilang mengampuni gitu terus Tuhan itu Tuhan itu satu kalau Tuhan dua saja itu bakal bertengkar jadi ukuran yang dipakai ukuran manusia beberapa contoh saja padahal ada banyak sehingga jadi kita mempunyai standar ketuhanan seharusnya standar ketuhanan itu kita buang dulu jadi biarkan kita itu memahami alur ceritanya sama seperti saya tadi ngomong Pak Yusuf ya kita baca kejadian sampai wahyu baru kita tahu alur ceritanya kenapa harus begitu kenapa harus Tuhan yang turun kenapa harus ada pengorbanan kayak gitu ya ya oke terima kasih Mas Nugroho kesaksian yang luar biasa jadi cukup lama ya teman-teman ya 15 tahun kurang lebih itu pergumulan yang berat karena memang tidak bisa ditangkap dan dicerna oleh logika kita tentang kebesaran Tuhan dan memang itu benar ya kenapa seperti itu karena kita punya pikiran terbatas otak manusia itu kan paling juga sebesar bapau mana mungkin bisa mengerti tentang kebesaran Tuhan manusia saja yang diciptakan sudah bermeliat yang ada sekarang mungkin sudah sekitar 7M 7 miliat belum yang sudah inalilahi belum yang sudah selesai sudah game ya itu sudah berapa miliat manusia yang diciptakan Tuhan mana mungkin kita bisa paham tentang kebesaran Tuhan itu baru manusia belum ciptaan yang lain belum lagi pasir kalau kita merenungkan bagaimana caranya Tuhan menciptakan pasir begitu banyak itu kita bisa stres kita bisa gila kalau kita mau memaksakan untuk masuk ke dalam kebesaran Tuhan jadi kita pada saat berinteraksi dengan Tuhan kita cukup beriman mempercayai bahwa Tuhan itu adalah sempurna dan dari perbuatan-perbuatannya saja kita sudah tahu bahwa Tuhan itu sangat mengasihi manusia kita tidak boleh masuk untuk menjadikan diri kita menjadi sama dengan Tuhan ya Tuhan menjadi manusia itu sangat mungkin karena dia maha kuasa manusia yang menjadi Tuhan itu yang tidak bisa karena apa karena manusia itu cuma setitik debu dan di dalam hal ini saya ingin beri contoh sedikit bahwa di dalam tubuh kita saja banyak hal yang kita tidak pahami jangankan mau bicara orang lain jangankan mau bicara tentang ciptaan yang lain apalagi mau bicara pencipta dalam tubuh kita saja banyak hal yang kita tidak mengerti saya kasih contoh ini rambut ini juga rambut cuma posisinya di atas mata di kening kalau kita mau berpikir kenapa ini panjang kok ini tidak panjang panjang ini saja tidak bisa dijawab oleh para ahli kesehatan oleh dokter padahal mereka belajar dengan begitu dengan begitu lama menghabiskan waktu di situ ini saja kita sudah tidak bisa paham paling kita cuma bisa menyimpulkan itulah kebesaran Tuhan itulah karya Tuhan nah bagaimana kita mungkin bisa mengukur kalau Tuhan mau melakukan sesuatu di dalam hidup ini apalagi untuk mau menyelamatkan manusia sebab itu teman-teman ya dengan adanya kesaksian-kesaksian demi kesaksian yang hadir dari narasumber yang berbeda-beda saya terus berdoa supaya kita dibukakan hati dibukakan apa pikiran kita ya dengan merendahkan hati untuk kita belajar untuk cobalah membuka diri jangan terus memaksakan diri dengan pemahaman-pemahaman kita bahwa Tuhan itu harus seperti begini Tuhan itu harus seperti dengan pikiran saya kalau tidak sesuai dengan pikiran saya itu bukan Tuhan nah berarti Anda tidak sadar Anda sedang jadi Tuhan sementara Tuhan Anda jadikan manusia karena apa karena Anda merasa lebih pintar dari Tuhan oh Tuhan harus begini harus sesuai dengan pikiran saya ya kalau Tuhan lahir dari rahim manusia itu tidak mungkin itu mana ada Tuhan seperti itu nah inilah yang yang apa yang menjadi doa kami dengan tetesan air mata karena kami mengasihi Anda semua bukan dengan tujuan apapun kami mengasihi Anda semua kami tidak ingin pulang ke surga sendirian kami ingin supaya kita semua bisa masuk surga sebab itu terimalah anugerah keselamatan karena tidak tidak ada satu manusia pun yang bisa naik ke surga itu hanya Tuhan Yesus karena memang dia dari atas dialah yang menciptakan semuanya dan dunia dibawa kendali dibawa kontrol dibawa kekuatan dia dan dialah satu-satunya Tuhan dan tidak mungkin ada dua Tuhan kalau ada dua Tuhan berarti satu palsu satu itu setan berarti karena dari dulu hanya setan yang kepengen jadi Tuhan hanya setan yang kepengen jadi Tuhan dia ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan pada malam hari ini kita akan segera masuk di dalam ruang diskusi setiap penelpon saya kasih kesempatan lima menit dan hal-hal yang kita perlu perhatikan kita tidak boleh menghakimi yang kedua kita tidak boleh menghina baik kepada pribadi seseorang maupun kepada kelompok-kelompok tertentu dan juga kepada agama-agama yang lain ya tolong diperhatikan teman-teman ya dan juga sebelum kita diskusi saya ingin sampaikan bahwa hari Senin tanggal 7 jam 2 WIB waktu Indonesia Barat jam 2 siang kami akan hadir dengan Pak Hairul Anwar untuk doa kesembuhan bagi teman-teman ya mungkin selama ini sakitnya parah mungkin Anda sudah putus asa mungkin dokter sudah angkat tangan ya silakan Anda masuk karena jangan jangan gelisah jangan putus asa di dalam Tuhan ada jalan keluar Tuhan adalah jawaban atas setiap persoalan manusia oleh sebab itu kami sebagai hamba Tuhan dengan belas kasihan dari Tuhan diimpartasikan di dalam hati kami kami ingin berbagi supaya karunia-karunia kuasa-kuasa yang Tuhan curahkan di dalam umatnya itu bisa tersampaikan kepada Anda siapapun dari agama manapun Tuhan Yesus tidak pernah tanya dari agama mana kau ya baru oh kalau kau bukan Kristen aku tidak mau sembuhkan tidak Tuhan yang baik itu tidak pilih-pilih agama Tuhan tidak pernah lihat dompetmu tebal atau tidak ya kalau yang lihat seperti itu ya mungkin kalau dokter mungkin seperti itu ya kalau Tuhan tidak seperti itu Anda tidak dompetmu sudah kosong sudah bolong pun juga tetap Tuhan sambut dengan kasihnya ya Anda Tuhan tidak pernah melihat Anda tampan atau jelek atau apapun Tuhan mengasihi kita semua selamat menikmati